Pemirsa tim di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menggeledah kantor tersangka kasus penipuan investasi tisu Kamal Tarakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penggeledahan untuk mencari barang bukti kejahatan. Sekitar 12 orang petugas melakukan penggeledahan di kantor Tarakan di Jalan Boulevard Raya, Blok WE2, Nomor 2B, Kelapa Gading, Jakarta. Tarakan dilaporkan oleh puluhan warga dan sejumlah artis ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Ia diduga melakukan penipuan modus investasi bodong dengan produk berupa tisu yang bisa digunakan sebagai media beriklan. Para korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tidak sedikit. Korban mencapai ribuan dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah. Dia dapat imbalan iklan di tisu seperti ini sebanyak 50 juta tisu. Setelah itu dalam waktu 41 hari ke depan investasi dia akan dikembalikan. Kemudian juga mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tisu ini.